Kamu baru pertama memakai CapCut PC? Atau ingin tahu apa saja yang bisa dilakukan pada aplikasi CapCut PC? Ini dia video yang tepat bagi kamu yang ingin tahu dan bisa menggunakan CapCut PC. Pada video ini, ada 7 fitur lanjutan yang bisa kamu lakukan di CapCut PC. Dan bagi kamu yang mungkin tahu beberapa tips dan triknya, bisa loncat ke tips selanjutnya, dengan menekan timestamp di deskripsi. Dan kita lanjut ke tutorialnya. Oke, dan yang pertama kita akan menggunakan fitur PIP atau Picture-in-Picture. Bagaimana cara membuatnya? Di sini saya sudah ada 2 footage. Di sini footage yang sedang edit. Kemudian ini adalah footage yang di-edit. Contohnya seperti itu ya. Kita akan masukkan untuk video pertamanya seperti ini sebagai background. Jangan lupa kita ubah rasionya dari video ini. Yang seperti biasa, 16 banding 9. Kemudian, di sini saya akan masukkan untuk video yang kedua seperti ini. Maka dia akan menumpuk di bagian atas. Dan bedanya, dari CapCut PC dan CapCut Mobile, untuk layer dalam CapCut PC itu ke atas. Dan bahasanya layer ya. Kalau dalam CapCut Mobile, dia ke bawah. Atau biasa disebut overlay. Cuma beda bahasa saja sih. Kemudian, karena di sini untuk di layer yang kedua, kita akan menjadi Picture-in-Picture. Kita bisa perkecil menggunakan Transform di samping seperti ini. Atau bisa langsung kita ubah dalam video yang seperti ini. Kita akan simpan di bagian pojok. Seperti ini. Seperti yang biasanya kalian lihat pada sebuah YouTuber Gamer. Dia akan seperti ini. Ditaruh di pojok. Ataupun bisa kalian simpan di bagian kiri, atas, kanan, dan seperti yang kalian inginkan. Kemudian, selanjutnya pada penggunaan keyframe. Di sini kita akan perbesar dari gambar layar kedua. Yang bagian ini. Kita akan perbesar untuk menutupi dari bagian layar yang pertama. Caranya, kita akan simpan jarum yang warna putih ini di awal pergerakan. Terserah kalian bisa simpan di mana. Tapi saya di sini akan simpan di awal sebagai misal. Kemudian kita tambahkan keyframe. Di sini. Add keyframe. Sebagai patokan kunci pertama. Kemudian selanjutnya kita akan gerakan mungkin kurang lebih. Untuk pergerakannya. Dua detik itu sudah lama. Biasanya untuk bergerak. Sekitar satu detik. Nah, seperti ini. Kita tidak usah menambahkan keyframe lagi. Kita langsung tarik saja. Untuk posisi yang kedua. Atau kita bisa menggunakan scale-nya menggunakan angka. Kita tulis 100. Dan kita paskan seperti ini. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Bisa kita perhalus lagi dengan cara. ALTK. Dan ini terdapat pada cap cut yang versi terbaru ya. Dari 3.8 ke atas. Dan di sini saya menggunakan cap cut versi 4.0. Di sini sudah terlihat. Ketika kita buka keyframenya. Ada bagian rotate. Y, X, dan scale. Untuk X sendiri. Dia ke bagian kesamping. Kemudian Y ke atas. Rotate memutar. Dan scale untuk memperbesar. Di sini langsung saja. Kita klik di bagian. Scale-nya. Maka dia akan muncul dua titik seperti ini. Kita berikan seperti ini. Di highlight. Kemudian klik bagian tengah ini. Untuk memperhalusnya. Kita tutup lagi dengan ALTK. Atau dalam Macbook. Comment K. Kemudian selanjutnya. Mendambahkan subscribe button. Dari template green screen. Tentunya di sini menggunakan efek dari green screen atau crew make. Kita tambahkan terlebih dahulu. Dari videonya. Di sini terlihat pada layar ketiga. Kemudian kita klik dari footage-nya. Atau video tersebut. Dan kita akan pergi pada video. Kita pergi ke remove background. Di sini kita pilih yang crew make. Jadi untuk menghilangkan warna hijaunya. Kita menggunakan color picker. Klik dan kita pilih warna yang kita inginkan. Oke di sini sudah hilang. Tapi ternyata di sini warna hijaunya masih ada di bagian sampingnya. Supaya lebih hilang. Kita bisa naikkan di bagian intensity-nya. Atau di bagian shadow-nya. Sampai terlihat bersih. Untuk lebih bersih bisa kalian tambahkan clean up edge. Tapi di sini fiturnya pro. Jadi jika kalian tidak mempunyai fitur pro. Cukup dua ini saja. Intensity dan shadow. Maka dia sudah hilang warna hijaunya. Dan kemudian selanjutnya adalah menambahkan dari icon sosial media kita. Misalnya kita akan menambahkan Instagram. Kalian cukup memasukkannya seperti ini. Dan jangan lupa menggunakan PNG. Perkecil saja. Seperti ini. Biasanya kalian taruh di bagian kiri pojok ya. Pojok bawah seperti ini. Ukurannya diperkecil. Dan yang terakhir. Kalian bisa tambahkan dengan text. Kalian bisa tambahkan yang default saja. Seperti ini. Kemudian kalian tuliskan dari sosial media kalian. Ubah dari font-nya. Kemudian kita adjust ukurannya sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalkan seperti ini. Bila sudah. Bisa kalian tambahkan efek yang cukup bagus. Untuk in dan out-nya. Pada text-nya kalian bisa klik di bagian text. Kemudian klik animation. Dan sini kita tambahkan efek yang cukup familiar. Yaitu fade in. Dan out-nya kita tambahkan fade out. Dan bagi kalian yang ingin mengatur durasi masuk dan keluarnya bisa kalian ubah di bagian sini. Kita jadikan jadi 0,2. Kemudian untuk gambarnya juga. Kita bisa berikan animasi. Supaya lebih sinkron. Menggunakan fade in dan fade out. Durasinya kita samakan 0,2. Maka dia akan seperti ini. Karena durasinya terlalu pendek. Kita akan perpanjang. Jadi dia akan seperti itu. Kemudian selanjutnya. Pada aplikasi CapCut PC. Kalian bisa memberikan efek color grading. Tentunya disini cukup bagus. Caranya kalian klik di bagian video yang akan kalian color. Disini terlihat dari video drone. Di jalan tol. Kemudian kita pergi ke adjustment. Nah pada adjustment disini kalian klik. Bisa kalian custom. Ini bisa kalian lakukan. Seperti ini. Memberikan layer lagi di atasnya. Dan nanti kalian bisa ubah atau simpan sebagai preset. Langsung saja kita ke bagian kanannya. Di adjustment. Disini ada auto adjust. Untuk warnanya langsung di adjust secara auto. Seperti ini. Ataupun kalian bisa menggunakan secara manual. Di bagian sini. Ada temperature. Kemudian ada tint. Dan satu rate-nya. Ada exposure. Yang kalian bisa adjust sendiri. Seperti itu. Dan tidak hanya disitu. Di CapCut PC juga. Disini memberikan load. Jadi jika kalian mempunyai. Load dari apapun itu. Bisa kalian masukkan ke sini. Dan. Jika kalian ingin tahu cara downloadnya dimana. Bisa kalian klik linknya di kanan atas. Atau di deskripsi. Disini saya mempunyai. Dari load. Yang saya sudah dapatkan. Kita. Hilangkan dulu. Untuk. Color grading barusan. Lebih baik untuk load itu. Diusahakan dari footage-nya adalah. Jadi untuk load sendiri. Kalian tidak bisa langsung memakainya. Secara langsung. Dan tidak mengubahnya. Karena beberapa footage. Yang kalian tambahkan. Itu. Kadang tidak cocok. Dan harus kalian adjust. Nah disini saya sudah tambahkan. Ini sebelumnya. Dan ini sesudahnya. Itu bisa kalian adjust. Intensity-nya disini. Jadi seberapa. Kerasnya dari load tersebut. Yang akan kalian gunakan. Ataupun. Jika kalian menemukan. Sebuah. Buttage. Yang disana. Terlihat dari. Muka orang. Ada skinnya ya. Kulitnya. Bisa kalian. Aktifkan. Reprotect skin tone. Karena beberapa dari load. Yang. Kita pakai. Itu akan merusak. Dari kulitnya. Dan disini. Pada CapCut PC. Bisa kalian aktifkan. Untuk menjaga warna kulit tersebut. Di bagian ini. Oke. Dan selanjutnya. Kita akan memberikan. Efek cinematic. Black bar. Atau sign crop. Dan masih banyak lagi lah. Bahasanya ya. Disini. Sudah. Mempunyai videonya. Langsung saja. Kita klik pada video tersebut. Dan kita akan pergi ke. Atau tutupi. Disini. Kalian. Pilih yang mirror. Seperti ini. Maka kalian. Tarik saja. Seberapa. Kalian butuhkan. Seperti ini ya. Jadi video kalian. Sudah. Seperti ala-ala. Sinematik ya. Karena disana. Sudah ada. Sign crop. Atau sign bar. Atau juga disebut. Black bar. Yang ketujuh. Yaitu. Adalah. Dolly zoom. Kunci dari dolly zoom. Adalah. Kita memberikan efek zoom. Pada sebuah video. Yang. Sedang track in. Atau. Track out. Atau bisa disebut. Videonya. Sedang. Maju ke depan. Atau ke belakang. Dan disini. Saya menggunakan shortcut. Untuk memotongnya. Yaitu B. Dan membalikannya. Untuk move nya. Menggunakan A. Langsung saja. Kita hapus. Seperti ini. Ini sudah kita lihat. Untuk footage nya. Seperti ini. Kita akan memberikan efek. Dolly zoom. Karena ini zoom in. Atau track in. Track forward. Kita akan berikan. Keyframe. Yaitu. Track out. Di awal. Kita berikan keyframe. Seperti ini. Kemudian. Pada. Jarum yang terakhir. Di awal. Kita. Zoom terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Kemudian. Pada posisi yang terakhir. Kita kembalikan. Ke 100. Maka. Dia akan memberikan efek. Dari. Dolly zoom. Oke. Itu adalah efek terakhir. Dari. Belly zoom. Dan itulah. 7 dari efek lanjutan. Atau tips. Atau trik. Yang bisa kalian dapatkan. Pada CapCut PC. Dan. Jika kalian suka dengan video ini. Bisa berikan like. Subscribe. Dan komen. Dan nantikan video-video terbaru lainnya. Hanya di channel. Power Editor. See you in the next video. Terima kasih telah menonton.